selamat menikmati Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Rasto Habibie Kali ini kita akan ngebuat present box Kayaknya bakal seru ya? Iya dong Apa aja tuh? present boxnya itu seputar sumpah peruda Oke, untuk kalian yang ingin bertanya-tanya tentang petila sumpah pemuda Ditunggu ya Tunggu, oke Halo guys Kembali lagi bersama kami Ih ternyata tau enggak sih Apa? Pertanyaannya banyak banget tau Oh, apa tadi? Beneran Tapi sayangnya kita cuma rangkaian 6 pertanyaan doang ya? Iya, lo tau pertanyaannya apa aja Yuk kita lihat Satu pertanyaan Apa yang terjadi pada tanggal 28? Apa kembali 28? Jawaban Pertanyaan nomor 2 Siapa yang terlibat dalam hari sumpah pemuda? Jawabannya Yaitu Penghubungan pelajar-pelajar Indonesia Yang disambut dengan PPB Pemuda dan pemudi bangsa Indonesia Sekiranya Pertanyaan nomor 3 Di mana banyak pemuda yang berkumpul pada hari sumpah pemuda? Jawabannya Dibangunan di jalan Klamat Raya 106 Atau tempat pembacaan di ikran sumpah pemuda Pertanyaan nomor 4 Kapan sumpah pemuda dilaksanakan? Sumpah pemuda dilaksanakan hari minggu Tahun 28 Oktober 1928 Ditempat pengesahkan ikran sumpah pemuda Pertanyaan nomor 5 adalah Mengapa sumpah pemuda dapat dilaksanakan? Jawabannya adalah Karena sebagai hasil perundingan Dan merupakan suatu pengakuan Dari pemuda-pemudi Indonesia Yang memikrarkan Satu tanah air, satu bangsa, dan satu perasaan Jadi yang peristiwa sumpah pemuda Sebelumnya diadakan rampas Kongres 2 Dan menghasilkan kejadian sumpah pemuda Dan dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 Dan sejak saat itu Tanggal 28 Oktober Ditinggati sebagai hari sumpah pemuda Terima kasih sudah menonton! Pertanyaan saya akan menonton! Ditinggati sebagai hari sumpah pemuda Jika saya bakar hari sumpah pemuda Terima kasih sudah menonton! Jika saya akan menonton! Jika saya akan menonton! Sejarah Sumpah Pemuda Peristiwa Sejarah Sumpah Pemuda Merupakan suatu pengakuan Dari pemuda-pemuda di Indonesia Yang mengiklarkan satu tanah air Satu bangsa dan satu bangsa Pada tanggal 28.06.1928 Hasil rumusan Yang tertentu dari keputusan Kongres Pemuda II Kongres Pemuda I Pada tanggal 30 April Hingga 2 Mei 1926 Di Batavia Tujuan Mencari jalan pembina Perkumpulan pemuda yang Yang tunggal Menguatkan hubungan antara Sama perkumpulan pemuda Pemuda kebangsaan tanah air Kongres Pemuda I Diakili tanpa hasil Karena masih adanya perbedaan pandangan Bagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda II Berasal dari sebuah Perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia Atau biasa disebut juga PPPG Sebuah Organisasi yang berambut Takan pelajar dari seluruh Indonesia Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai Wakil organisasi kepemudaan Yaitu Jong Java Jong Batak Jong Selebes Jong Sumatramen Bon Jong Islamieten Bon Jong Abon Dan sebagainya Mereka hadir pula Beberapa orang pemuda Tiongloa Sebagai pengamat Yaitu Tujuan Kongres Pemuda II Melahirkan cita-cita Semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia Membicarakan beberapa masalah Pergurangan pemuda Indonesia Dan memperkuat kebangsaan Dan mempertanggung persatuan Indonesia Rapat pertama Sabtu 27 tahun 1728 di gedung Katolik Jumboi Atau setidak dengan KJP Waterlobs Sekarang Namangan Basen Rapat kedua Minggu 28-64 1928 Di gedung Okjafa Bioskop Membahas masalah pendidikan Padahal lapat penuntung Di gedung Indonesia Jalan Kelawat Jaya 106 Sunat 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 Kenapa menjelaskan Sepertinya Nasionalisme Dan demokrasi selain Dan Astaga Sebelum Kongres ditutup Diperdengarkan lagu Indonesia Raya Karya Weg Rudolf Supratman Yang dimainkan Dengan viola Tanpa syair Atas saran Segodo Kepada Supratman Adapun Panitia Kongres Pemuda Terdiri dari Ketua Sugondo Jojo Puspito Dari PPPI Wakil Ketua RM Joko Marsaid Dari Jong Jawa Sekretaris Muhammad Pemuda Jamin Dari Joko Sumateran Bon Bendahara Amir Jaripudin Dari Joko Matak Bon Pembantu Johan 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 Mohamad Jahi Dari Jong Islamit Bon Pembantu Dua R. Kaca Sung Kana Dari Pemuda Indonesia Pembantu Tiga Senduk Dari Jong Celebes Pembantu Empat Johannes Sleipena Dari Jong Ambon Pembantu Rohjani Soot Dari Pemuda Kaum Betawi Rumusan Sumpah Pemuda Ditulis oleh Muhammad Jamin Pada Sebuah Ketika Mister Sunario Sebagai Utusan Kepanduan Tengah Berpidato Pada Sesi Terakhir Pemuda Gedung Yang Menjadi Tempat Dibacakan Sumpah Pemuda Merupakan Rumah Pondokan Atau Asrama Pelajar Atau Mahasiswa Milik Seorang Keturunan Tiakowak Bernama Sikok Liau Gedung Yang Terletak Di Jalan Kamat Raya 106 Jakarta Pusat Kini Menjadi Musim Sumpah Pemuda Setelah Melalui Proses Panjang Selama Dua Kali Maka Pada Tanggal 28 Oktober 1926 Para Peserta Kongres Pemuda Bersepakat Merebuskan Tiga Janji Yang Kemudian Disebut Sebagai Sumpah Pemuda Isi Dari Sumpah Pemuda Hasil Kongres Pemuda Dua Adalah Sebagai Berikut Pertama Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu Tanah Air Indonesia Kedua Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Yang Satu Bahasa Indonesia Ketiga Kami Putra Dan Putri Indonesia Menjungjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Sejak 1959 Tanggal 28 Oktober Ditetapkan Sebagai Hari Sumpah Buda Yaitu Hari Nasional Yang Bukan Hari Mingur Yang Didetapkan Oleh Pemerintah Indonesia Melalui Tepres Nomor 316 Tahun 1959 Tanggal 16 Desember 1959 Untuk Memperingati Presi Wasipah Muda Setiap Video dari kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Sejarah Indonesia I like it Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh